Inilah kilas VOA, saya Nava Purwadi di Washington. Sejumlah maskapal internasional membekukan penerbangan dari dan ke Irbil, ibu kota wilayah otonom Kurdistan, Irak. Ini dilakukan merespon perintah Kementerian Transportasi in Irak, menyusul referendum kemerdekaan Kurdistan yang ditolak pemerintah pusat di Baghdad. Kapal mengangkut pengungsi rohingya dari Myanmar terbalik dan tenggelam dalam perjalanan ke Bangladesh menewaskan sedikitnya 14 orang. Karangan bunga diletakkan di Playboy Mansion di Los Angeles, kediaman pendiri majalah Playboy Hugh Hefner yang meninggal dunia di usia 91 tahun. Hefner meluncurkan Playboy tahun 1960-an dan semasa hidup dikenal dengan gaya hidup head-on. Rapat Dewan Kota Kiev diwarnai kericuhan setelah perdebatan soal anggaran berubah menjadi aksi saling dorong dan saling pukul. Terima kasih telah menonton!